Oke, jadi untuk melemparnya di bagian sign in, kita pertama butuh mengimport file javascript tersebut. Jadi kita bisa ketik script seperti ini, masuk ke file javascript. Yang paling pertama adalah kita perlu mengimport user. Nanti kalau usernya sudah diimport, segala codingan yang ada di file user.js ini sudah diimport, baru kita import kembali, yaitu adalah add user.javascript seperti ini. Oke, disini kita akan menggunakan dokumen add event listener, jadi ketika DOMnya itu sudah di load, kita akan menjalankan beberapa aksi disini. Dan kalau kita lihat, sorry, sebenarnya harusnya itu berada di halaman create new account, di add user. Tapi tidak apa-apa, disini juga kita membutuhkan user.js nantinya. Cuma yang ini kita pindahin dulu saja, kita pindahin ke halaman add user. Jadi sama ya, disini kita perlu load lagi, javascript untuk usernya, terus kita load juga add usernya. Kalau sign in nanti dia file.js nya beda lagi ya, itu sign in.js, tapi sebenarnya konsepnya sama. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, disini kalau kita lihat, dia itu punya form ya, punya sebuah form, HTML biasa. Dan disini, karena form ini akan digunakan sebagai user input dari pengguna website kita, jadi kita perlu memberikan ID. Disini sudah ada ID-nya, user form. Oke, dan nanti di javascript kita akan targeting kepada ID ini, sehingga kita bisa mengambil data-data yang ada di dalam form tersebut. Jadi, sepertinya biar gampang, kita akan close beberapa file, kita akan fokus kepada user dan juga add user. Nah, disini kita tembak dulu nih, formnya, document get element by ID, namanya user form. Nah, kita perlu double check lagi, disini namanya user form ya, coba, eh sorry, ini add task, add user. Nah, disini user form ID-nya, sudah benar ya. Oke, lalu kita perlu mengimport objek dari user, karena kita membutuhkan fungsi save user nantinya. Nah, disini cons user manager new user, seperti ini. Jadi, kita import yang ada disini, filenya, lalu kita akan gunakan function yang ada pada objek ini, yaitu save user. Oke, nah selanjutnya, disini kita perlu memberikan sebuah event, ketika dia disubmit, oke. Kita kasih parameter events, ketika dia disubmit, seperti ini, kita kasih prevent default biar dia nggak, ini ya, biar dia nggak balik ke atas di browser-nya nanti. Ketika disubmit, kita konsolok dulu untuk memeriksa apakah berhasil. Berhasil tersubmit, oke, seperti ini ya. Nah, untuk melihatnya, kita bisa masuk ke konsol. Disini ada konsol, kita klik. Oke, kita klik. Nah, berarti sudah berhasil tersubmit disini. Oke, nah selanjutnya, kita hanya perlu membuat sebuah data structure, data yang ingin kita lempar kepada function ini, yaitu user data. Nah, disini kita bikin cons user data, ya seperti ini. Ups. Datanya apa aja? Karena datanya kita cuma butuh username sama id, dan sementara id-nya udah di handle disini, jadi kita tidak perlu melemparkan atau membuat ulang. Jadi kita cukup memberikan data username aja. Document get element by id. Username.value. Nah, saya akan jelaskan tentang ini. Jadi, kita mengambil data dari input type yang memiliki id username. Dan kalau kita periksa disini, dia sudah ada id username di HTML-nya. Ini id-nya username. Oke, jadi kalau kita coba masukin seperti ini, ini tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kalau kita lihat di bagian application, pada local storage, ini belum ada data yang tersimpan. Karena disini kita cuma baru saja memberikan console log seperti ini. Oke, jadi datanya sudah kita siapkan, tinggal kita lempar aja. Caranya gimana? Kita gunakan fungsinya dari user manager. Save user. Datanya mana? Datanya ini, yang kita lempar. Nanti akan ditangkap pada file user.js disini. Oke, sekarang kita coba tangkap ya. Disini kita refresh lagi. Kita buka bagian cancel. Ini tidak ada apa-apa. Kita masukin what. Nah, disini berhasil datanya dilempar. Username-nya what.d. Seperti ini. Berhasil tersubmit. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa Dari input ini sudah berhasil melempar data ke model si user ini. Ya, user.js. Lalu dibantu oleh form handler disini. Jadi kalian sudah paham ya. Mereka ini saling terhubung. Jadi kalau ada inputan terbaru dari si pengguna, dia akan dilemparkan ke user.js untuk disimpan melalui penghubung dari adduser.js seperti ini. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati